Pada pelaksanaan pendaftaran CPNS 2019, seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung dihimbau untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan atau calo. Pasalnya, hampir semua kegiatan pelaksanaan CPNS telah menggunakan sistem komputerisasi. Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuka pendaftaran CPNS untuk 309 formasi, diantaranya 136 tenaga medis, 120 tenaga teknis, dan 53 tenaga pendidikan. Pendaftaran tersebut berlangsung sejak tanggal 11 hingga 24 November mendatang. Kepala Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDMK Bupaten Bandung, Wawan Ahmad Ridwan menghimbau, masyarakat yang mendaftar CPNS tidak mempercayai oknum-oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan. Pasalnya, hampir semua kegiatan pelaksanaan CPNS telah menggunakan sistem komputerisasi. CIT ini saya menggunakan calon dari mana mas? Oh, tidak ada. Online. Begitu dia tes, hasilnya akan muncul. Real time ya. Ada imbawan mungkin sedikit. Untuk masyarakat yang terpikir oleh orang-orang yang mengaku bisa meluluskan oleh orang-orang yang mendaftar jawab. Untuk informasi yang lebih paling, silahkan hubungi di KPSD. Ada, kakak? Sejauh ini sudah ada berapa pendaftar, Pak? 4.500 bertanggal 15. Sejauh ini jumlah pendaftar CPNS di Kabupaten Bandung terdapat 4.500 pendaftar dan diprediksi akan terus bertambah.